Intro Kurang atuh dengernya harus yang kencang gitu Udah diomongin gak tau diri lagi Kurang Itu kan enak nih dengernya Oke Saya sekarang sedang nunggu Cika Karena dia telat datangnya Memang kita rencananya mau mecat dia juga Karena kalau telat tidak disiplin Di tan putih harus dipecat Setelah itu nanti kita pake lagi gak apa-apa Tapi yang pasti dipecat dulu Nanti gampang Saya tuh mau tau kalian ini umuran berapa ya Sebelas Sebelas Oh 17 17 tahun Kalau anda yang di rumah Kelihatan 60an ya mukanya ya Kalau anda usia 11 tahun itu Kenal tau saya di TV sejak kapan Udah lama dari kecil ya Saya di TV udah 20 tahun lebih Berarti anda belum direncanakan jadi Saya sudah ada di TV Terus disini pernah ada yang tau Bahwa saya itu dulu kerjanya apa gak Gak tau Gak tau Tukang cendol Kalau gak tau Gak tau Apa Ajak online Apa Main sulap Terus gak laku Karena pada saat itu Saya lagi nomor satunya Di Indonesia Di dunia nomor satu Terus keluar Pak Tarno Saya merasa tersaingi oleh Pak Tarno Makanya saya berhenti main sulap ya Jadi itulah yang menghancurkan sulap di Indonesia itu adalah Pak Tarno Ya Ingat baik-baik Ingat baik-baik Cuman Saya nih dari tadi lagi pengen ngasih lihat Kalian sesuatu Karena bintang tamu kita itu Sebenarnya hari ini akan berhubungan Eh Eh Mbak sini Cepat Cepat sini Mbak Sini Gak usah ngebayain Bawa minum Enggak ini materi sulap Pada saat saya dulu belajar sulap pertama kali Pada saat saya usia 8 tahun Ini adalah permainan saya yang pertama Ya Pak Butuh satu lagi? Enggak Udah duanya Oh oke Kamu suka yang mana? Yang penuh Ya dua-duanya penuh Gimana sih kamu tuh? Ini Ya udah Capsip-cup-cup Capsip-cup-cup Ini Saya pakai ini ya Jadi ini Kalau diminum Habis isinya Enggak percaya? Oh percaya Oh nenek-nenek maram juga tahu pak Coba Lagi Oke air kobokan Terus Sekarang kita pegang gelasnya Ini saya belajar dulu Umur 8 tahun Oke Terus kita taruh disini Terus kita miringin gini Cika Miringin Nah miringin Tapi ditahan sih Jangan sampai jatuh Jadi pada saat dimiringin Ditahan ketiga maksudnya? Gini Ditahan Nah Nah iya bisa gak? Bisa Terus Terus aja gitu Terus aja gitu Sulapnya apa? Istimewanya apa? Tolong diisi air lagi Sulapnya adalah Berapa lama kamu bisa nahan? Coba tahan Ini di rumah boleh ngikut ya Di rumah boleh ngikut Loh beneran ini Ini rumah eksperiumnya Noto Berarti bukan sulap Ini serius Ini serius Coba Sampai ditahan Tahan 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 Pakai satu jari Sini Kalau bisa Saya contohin Bisa? Bisa Jadi ditahan Pakai satu jari Tahan Hati-hati Jangan sampai tumpah Bapak yang tumpah Saya udah tumpah Jangan gitu Gini aja Gini Gini Gak bisa Di atas megangnya Gak bisa Udah? Udah Pada hitungan ketiga Kamu harus percaya diri Iya Satu Lihat ya Dua Tiga dilepas Pelan-pelan Karena ilmu gravitas Yang diajarkan oleh Einstein Ketika air Diimbangkan secara penuh Dia akan mentarik Titik berat Langsung ke tengah-tengah Sehingga Gelas dan air ini Akan berada Dalam posisi seperti ini Karena air itu Akan berputar dengan sendiri Kalau Anda melihat Ada gelombang-gelombang Di sana Artinya air ini berputar Dan ketika air itu berputar Artinya Dia gak akan jatuh Yuk Kamera salah Yang disorot Yang odo Malah punya saya Itu Percaya diri Gak bisa pak Satu Gak gini Pegang dulu gini Pegang dulu gini Angkat Taruh Pelan-pelan Jangan sampai bohong banget Segini aja nih Nah segini aja Ayo cepat Nah oke Satu Dua Tiga Lepas Satu Dua Tiga Lepas Eh bisa tadi Bisa Bisa Eh jangan ngagetin ya Jangan ngagetin ya Oke Tadi bisa Satu Harus cepat Lepasnya harus cepat Satu Dua Tiga Cepat Kok Tadi bisa Kok ini gak bisa pak Gak jatuh Gak tumpah Udahlah Kita Berarti kamu gak cocok Jadi pesulap Gagal Permainan kedua Tadi bisa ya Saya punya duit dimana ya Saya punya uang seratus ribu Ada berapa Dua Kamu suka yang mana Dua-duanya Pegang Yang mana Mau yang itu apa yang ini Ini Lalu saya ajarkan anda bermain sulap Kalau anda lipat uangnya seperti ini Lipat uangnya Sampai seperti ini Kasih lihat dulu Tangannya harus seperti pesulap Tarik buah Tarik buah Oke Sekarang pelan-pelan Ikutin saya Ikutin saya Pegang Kita akan robek disini Disini kita robek Satu Dua Tiga Ih sayang pak Robek Robek Udah Udah Teguk Terus robek sampai putus Putusnya gimana Ya Udah Tenang Pasti nyambung Masukin kantong Masukin kantong Udah Kelihatan seperti itu Sama 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 ya Sekarang gini Oh iya Terus kita buka Sanya gini Nah gitu Jadi gini dia Ini kelihatan bolongnya Oh dilihatin Iya Nih Bolong Lihat Ini perhatikan baik-baik Ini penting sekali ya Yang bagian depan Dilipat ke atas Kameranya ngapain ke dia Dia kan oon Dimana sih lu Nah betul Oke Lalu ditiup Satu Dua Tiga And then pegang disini And say Abracadabra Abracadabra Simsalabim Simsalabim Enggak laku Oke buat anda yang tidak tahu ya Buat anda yang tidak mengerti Kok bapak gak ada robek Bahwa di setiap uang itu ada tulisannya Barang siapa yang dengan sengaja merusak Mengotori Menghancurkan uang Ada hukuman pidana penjara Baca Dan ini disiarkan di televisi Selamat 6 tahun Inalilahi Bapak aja duluan Nah saya mah balik uangnya Saya balik Terditempel Untung masih ada Mohon maaf Ini adalah Tuh Abracadabra Prok-prok-prok Yeay Semoga Oke Itu adalah unsur ketidak sengajaan Bukan dengan sengaja Tapi sengaja ya Iya Gak apa-apa tenang Ini sulap nanti saya balik Bapak emang Sulapnya kayak Umur anak-anak Memang Saya kasih tahu Pertama kali belajar kayak apa Kenapa emang Soalnya mirip sama bintang tamu kita kali ini Umurnya masih 9 tahun Terus udah bisa sulap Dan katanya Mau ngalahin sang master sulap Kan bapak udah gak sulap Udah berhenti Udah berhenti Gak laku kan Gimana Udah gak laku Makanya berhenti Ini mungkin generasi penerus bapak Oh iya betul Pasti mirip pak Tarno nih ya Mukanya ya Jangan dong pak Langsung aja ya Kita kasih tepuk tangan Anak kecil berumur 9 tahun Yaitu Konita Halo semuanya Hai Om Daddy Ya om menselap dulu ya Sekarang aku mencari ya Dan juga aku punya Tanaman bunga Aku petik bunganya satu-satu Ada 4 bunga Sekarang aku punya Tanaman yang udah Dipetik tanamannya Jadi tinggal tanamannya doang Tinggal daun-daunannya doang Sekarang aku ingin Menyuap ini Tchuk 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 Abrakadabrak Sekarang aku sirampan Sekarang aku pakai pupuk Dan juga sekarang Wanita punya bingkai burung Ini gambar burung apa? Burung merpati Sekarang Wanita mau suang Tchuk 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 Abrakadabra Sekarang Wanita masukin ya Kedalam kandangnya Ada kain putih Tchuk 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 tch Sekarang kandang burung ini konita tutup dengan kainnya Sekarang semuanya Sekarang semuanya bantuin konita konsentrasi untuk menghilangkan kandang ini Cuk, 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 abrakadabra Silanglah kau burung dan kandangnya Cuk, 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 abrakadabra Konita, apa kabar? Halo Halo Silakan Wah lu mah parah lu beneran loh Yang menarik mah FD kita ya? Iya dia melihat Kan ngulit tepuk tangan, kotak diangkat tepuk tangan Eh kotak diangkat lu tepuk tangan, ngapain? Belum hilang Iya pasalnya liat kotak diangkatnya udah girang Iya kayaknya begitu ya Kayaknya udah girang tuh kotak diangkat Oke, jadi ini konita Terus nanti kita mau ngobrol Kamu umur berapa? Umurnya 10 tahun Umurnya 10 tahun Oh mikir ya? Lagi ngitung-ngitung? Iya Oke, tapi kita mau ngobrol sama konita Dan hari ini kita punya dua anak yang berbakat di Indonesia Tapi salah satu ini Jadi jangan mana-mana tetap di hitam putih Baik, konita disini selain jago main sulap Juga jualan binatang ya Disini kita bisa lihat Ada burung, ada kodok Bukan Ini mau disulap sama konita Tapi burungnya ketakutan cik Tuh Burungnya kedinginan Tuh kan Ini mau diapain konita? Iya Mau ditidurin Mau dihipnot Biarnya dia ngelelah Oh, mau dibikin tidur? Iya Oh, iya Coba-coba Kalau zaman dulu om belajarnya digetok pakai palu Coba, ini gimana? Bukan ibu Itu mama jahat Oh, iya Beda ya Coba, mau diapain? Sekarang Itu kodok? Bukan Ya, ini kodok Oh, itu kodok Kodoknya Wih, kodoknya diambil Kamu berani bang Oke Oh my god Ini berani banget ya nak Kodoknya diambil Kodoknya diambil Bukan Kodoknya diambil hai 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 tidak ada yang tersakiti ya di sini ya hewannya juga aku emang mauannya gimana-gimana dia juga nurut Oh iya bener-bener ya gitu Hai enggak pakai mantra enggak Nina Bobo Nina Bobo gitu ya nanti Hai Odok kamu sekarang dulu ya kan tadi kamu udah rela kamu dicapai kamu udah kedinginan sekarang lebih baik kamu bawa-bawa dulu Hai jodoh suara kodok kenapa gue ngantuk ya kodok udah tidur shhh jangan nafas sekarang ini anak ya malayanannya ya Ahem. Ina. Ina. selamat menikmati ternyata secara tidak disadari burungnya yang tidur ya burungnya yang tidur ya iya makanya oke aku mau tidur sekarang tidur mom tidur 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 ya halo oke burungnya tidur juga baik ya kamu udah selap tadi sama aku jadi sekarang kamu bobo sebentar aja nanti kamu boleh bangun lagi oke kadalnya bangun oke tapi tadi udah tidur tiga-tiganya ya kalau gitu kita bangunin lagi sekarang kita lah dia mau tidurin gak pewe disitu dia sukanya disini kali ini mereka yang nonton kita apa kita nonton mereka sebenarnya oke nanti kita bangunin terus kita masukin lagi ya itu mau ditau dimana oke kita udah lihat kasih tepuk tangan dulu pokoknya udah tadi berhasil tidur ya oke burung bangun nah burungnya udah bangun ya balik balik eh bodoh tiba-tiba kamu suruh pindah gak mau pindah kodoknya masih ngantuk eh kodoknya bangunin bangunin pak masukin lagi bangun shooting woy woy bayar kontrakan kontrakan bayar kontrakan bangunin hipnotis lagi bangun hebat apa pak tidur nih kamu kasih lihat kamu kalah kamu kalah hebat sama om nih kamu itu kan binatang kan iya lihat om oh dulu om belajar tidurin kok orang hipnotis lihat mata saya satu dua tidur weh bukan lu weh weh kita tinggal aja kita pak bapak hipnotis saya ya enggak enggak bukan masalah hipnotis masa lalu jatuhnya beneran pak pengalaman banget aduh banyakan ikut OVJ dulu ya bisa pas enggak pak saya ngerasa kehipnotis sama bapak oh iya iya tanya-tanya Cika konita umur 10 tahun belajar sulat dari umur berapa dari umur 5 tahun itu baru belajar tapi umur 6 tahun udah mendalami oh gitu lihat siapa kok bisa mau jadi pesulat pas pertama lihat om uya habis itu apa pantesan dia liatnya uya terus waktu itu itu di mal habis itu di tv lihat om demian sama om daddy oh gitu yaudah kalau gitu pak bapak kan master nih bapak kasih penilaian buat konita pesulat cilik gimana menurut bapak sulatnya tadi sama hipnotisnya dia tadi oke 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 kata master oke belajar sama siapa kamu awalnya apa sulap atau hipnot sulapnya sulap waktu pertama sendiri habis itu untuk lebih mendalami dan biar paham dicariin guru nah habis itu dapet guru yang satu namanya om arif elguero nah yang satu lagi namanya om goval oh jadi belajar ya akhirnya ya alat-alat juga akhirnya buat sama mereka juga kalau alat sama om hawin sama om albert oke 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 jika tanya iya kok tadi bisa ngehipnotis hewan gimana ceritawan bisa ngehipnotis hewan jadi pas pertama kita tuh harus nyayangi dia kalau kita udah sayang sama dia dia bakal ngerasain apa yang kita omongin sama dia nah kalau misalnya kita udah baik banget sama dia nanti dia bisa mengerti apa yang kita suruh jadi dia mau kalau hewannya baru itu hewan kamu atau hewan yang ada yang punya komunitas ada yang hewan aku hewan aku cuman burung doang yang lainnya punya komunitas intinya kalau hewannya kita pegang kita sayangin hewannya ngerti gitu nanti coba kamu di rumah coba pake buaya pegangin sayangin nanti buayanya ngerti makanannya gitu terima kasih gak usah oke tapi kamu gak geli megang kodok megang apa tadi itu iguana gak geli namanya juga harus nyayangin hewannya jadi kita gak boleh jijik atau gak boleh geli gak boleh takut kita harus berani harus sayang sama dia selain tiga hewan tadi kondita bisa ngehipnotis binatang apa aja bisa ayam bebek buaya biawak oke cak masih banyak yang lain disuruh tidur semua hipnotisnya atau saat kamu bangun kamu merasa gatel-gatel siapa tau ayamnya jadi kok kan gak bisa keliatan karena dia hewan kalau disuruh gatel-gatel keliatannya gimana dia gatel-gatelnya jadi cuman disuruh tidur aja gak hanya itu dia bisa nurut sama kita nurut suruh beli ke pasar beli garam gitu maksudnya nurut dalam kita tepukin kayak gini nanti dia nyamperin ke kita itu kan juga dari bentuk hipnotis oh gitu itu mah gak usah hipnotis kacika saya begini nyamperin biasanya iya apalagi pake duit 200 ribu tadi mau nyamper ya tapi kamu udah perform udah profesional show kalau untuk magic baru ikut international magic competition tapi kalau untuk hipnotis hewan belum ada yang ngadain ombanya jadi masih kayak show panggung ke panggung doang masih show panggung ke panggung oke dibayar berapa kalau show panggung ke panggung bukan masalah aku itu masalah bunda oh masalah mama iya 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 oke mama jadi kamu yang main mama yang dibayar ya iya 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 tapi kan nanti buat sekolahku juga dapet oh berarti kamu tau dong dibayarnya berapa enggak enggak tau oh luar biasa oke tanya mamanya tanya mamanya ada disini gak mama konita tuh tuh yang pake hijab orange ya halo tante ada micnya atau udah pake udah pake entah ini tadi kepo mau tau urusan dapur kalau lagi show gitu terus dibayarnya berapa tang ya cukup untuk ini aja sih untuk jalan untuk sekolahnya konita dari awalnya juga cuma dibayar sama apa nasi kotak ya nak ya tempat juga awalnya tapi sekarang alhamdulillah udah sampai keluar kota juga kan lumayan lumayan pak udah bisa bayar sekolah sendiri ya iya sekolahnya bayar sendiri loh pak terus kenapa kok belajar main sulap didukung kenapa kan biasanya kalau anak kecil pro wanita biasanya belajar balet belajar nari gitu anaknya yang mau oh anaknya yang mau iya dari kecil dia udah suka banget kan suka nonton live gitu yang di deket rumah ada ini ada mall terus ada sering ada sulap iya 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 wanita sendiri siapa pesulap favoritnya kalau yang dari luar negeri David Coverfield sama Tora kalau dari Indonesia yang lakinya om Demian om Josandi sama om Deddy ya bapak nomor tiga padahal kan gurunya mereka bapak semua ya bapak ketuaan kali kayaknya gitu ya saya belajar main sulap 5 tahun yang lalu iya bapak jadi gak tau ya terus kalau yang perempuan siapa Kak Rizuki Kak Rizuki pernah ketemu sama mereka pernah pernah dimana waktu ikut International Magic Competition waktu show satu panggung belajar juga sama Kak Rizuki semua belajar kenapa mahal mahal ya baru ngomong-ngomong mahal dia udah ngomong dulu tadi padahal mancing kenapa gak belajar sama Karizuki mahal kan kalau mereka aja mahal ya apakah yang bapak saya emang gak ngajar bapak yang ngajarin saya emang kalau ngajarin orang dari dulu gak pernah dipungut bayaran tanya semua yang belajar sama saya oh gitu gak pernah dipungut bayaran semua magician yang belajar sama saya gak pernah satu kurse yang pungut bayaran gak pernah kenapa karena membagikan ilmu kalau masih pungut bayaran berarti saya udah gak laku iya dong oh iya bener bagian ilmu gak usah dipungut bayaran oh sama om dedy aja saya emang gak ini sumpah ya saya gak pernah pungut bayaran siapapun yang belajar sulap sama saya bener kalau udah jadi gede baru gue peres gak gak tringnya itu gak 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 nanti pikir iya beneran bagus siapa ya kalau ilmu itu emang harus dibagi ya ilmu itu kan gak ada nilainya kenapa orang nanya kenapa kalau gak pungut bayaran ilmu gue kebanyakan gitu karena masih ada duit kalau gue gak ada duit ya gue gak bayar oke pak ini ada satu lagi anak kecil umurnya 12 tahun dan bisa menirukan berbagai suara hewan dan benda kayak balon oke ya dan balon klakson banyak lagi deh pak balon bunyinya gimana itu doang kan bunyi balon iya ya pemilih bisa bunyi balon bunyi akwarium air air bisa yaudah kita lihat dulu aja videonya kalau gitu ya kita punya videonya dia ya krisna krisna hocah 12 tahun asal cirbon yang beberapa waktu lalu sempat menjadi viral karena bisa menirukan berbagai suara hewan dan benda seperti suara anjing suara burung suara monyet suara ayam suara kucing dan uniknya lagi suara balon suara klakson serta bayi menangis pun bisa krisna tirukan karena kemampuan uniknya ini krisna menjadi terkenal di kampung tempat ia tinggal bahkan krisna seringkali diberi uang 2.000 hingga 10.000 rupiah jika mau menirukan suara di depan teman-temannya kemampuan yang krisna miliki ini diakuinya sudah ada sejak 5 tahun yang lalu dan dipelajarinya secara otodidak aduh udah gak sabar ya pak ya iya 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 bisa niruin suara semut juga ya iya gak ada gak ada semut suaranya nanti pokoknya selain satu ini jangan mana-mana tetap di hitam putih kurang kurang itu dengernya harus yang kencang gitu udah diomongin gak tau diri lagi kurang itu kan enak nih dengernya oke saya sekarang sedang nunggu cika karena dia telat datengnya memang kita rencananya mau pecat dia juga karena kalau telat tidak disiplin di hitam putih harus dipecat setelah itu nanti kita pake lagi gak apa-apa tapi yang pasti dipecat dulu nanti gampang nah saya tuh mau tau kalian ini umuran berapa ya sebelas sebelas oh 17 17 tahun kalau anda yang di rumah keliatan 60an ya mukanya ya kalau anda usia 11 tahun itu kenal tau saya di tv sejak kapan udah lama dari kecil ya saya di tv udah 20 tahun lebih berarti anda belum direncanakan jadi saya sudah ada di tv terus disini pernah ada yang tau bahwa saya itu dulu kerjanya apa gak gak tau gak tau tukang cendol kalau gak tau apa apa main sulap terus gak laku karena pada saat itu saya lagi nomor satunya di Indonesia di dunia nomor satu terus keluar pak Tarno saya merasa tersaingi oleh pak Tarno makanya saya berhenti main sulap ya jadi itulah yang menghancurkan sulap di Indonesia itu adalah pak Tarno ya ingat baik-baik ingat baik-baik cuman cuman saya nih dari tadi lagi pengen ngasih lihat kalian sesuatu karena bintang tamu kita itu sebenarnya hari ini akan berhubungan eh 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 mbak sini cepet 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 sini mbak sini jangan gak usah ngebayain bawa minum enggak ini materi sulap pada saat saya dulu belajar sulap pertama kali pada saat saya usia 8 tahun ini adalah permainan saya yang pertama ya pak butuh satu lagi enggak enggak udah duanya oh oke kamu suka yang mana yang penuh ya dua-duanya penuh gimana sih kamu tuh eh ini yaudah capsip cup ini saya pake ini ya ya oke jadi ini kalau diminum jadi habis isinya gak percaya oh percaya oh nenek-nenek Marem juga tau pak coba lagi oke air kobokan terus sekarang kita pegang gelasnya ini saya belajar dulu umur 8 tahun oke terus kita taruh disini terus kita miringin gini Cika miringin nah miringin tapi ditahan sih jangan sampai jatuh jadi pada saat dimiringin ditahan ketiga maksudnya gini ditahan nah nah iya bisa gak bisa bisa terus terus aja gitu sulapnya apa istimewanya apa eh tolong diisi air lagi dok sulapnya adalah berapa lama kamu bisa nahan coba tahan ini dirumah boleh ngikut ya dirumah boleh ngikut loh beneran ini 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 serius ini serius diisi ini coba sampai sampai ditahan tahan tahan pakai satu jari sini sini kalau bisa saya contohin bisa bisa jadi ditahan pakai satu jari nah tahan hati-hati jangan sampai tumpah Bapak yang tumpah saya udah tumpah jangan gitu kan kita masukin ya ke dalam kandangnya ada kain putih cuk 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 abrakadabra berubah dan ya berubah Sekarang, kandang burung ini Konita tutup dengan kainnya Terima kasih telah menonton Sekarang, semuanya Bantuin konita Konsentrasi Untuk menghilangkan kandang ini Cuk-cuk-cuk Abracadabra Silanglah kau burung Dan kandangnya Cuk-cuk-cuk Abracadabra Terima kasih Konita Apa kabar? Halo Silakan Wah lu mah parah lu beneran loh Yang menarik mah FD kita ya Kan ngulit tepuk tangan Kotak diangkat Eh kotak diangkat Loh tepuk tangan Ngapain? Belum ilang Dia pasalnya liat kotak diangkatnya udah girang Kayaknya begitu ya Kayaknya udah girang tuh kotak diangkat Oke Jadi ini Konita Terus nanti kita Kita mau ngobrol Kamu ngobrol berapa? Umurnya 10 tahun Umurnya 10 tahun Oh mikir ya Lagi ngitung-ngitung Iya Oke Tapi kita mau ngobrol sama Konita Dan hari ini kita punya dua anak yang berbakat Di Indonesia Tapi salah satu ini Jadi jangan mana-mana tetap di hitam putih Baik Konita disini selain jago main sulap Juga jualan binatang ya Disini kita bisa lihat Ada burung Ada kodok Bukan Ini mau disulap sama Konita Tapi burungnya ketakutan Cik Tuh Burungnya kedinginan Tuh kan Ini mau diapain Konita? Iya Mau di Tidurin Mau dihipnot Biarnya dia gak lelah Oh mau dibikin tidur? Iya Oh iya Coba-coba Kalau zaman dulu om belajarnya digetok pakai palu Coba ini gimana? Itu bukan ibu Itu mama jahat Oh iya beda ya Coba Mau diapain? Sekarang Itu kodok? Bukan Iya Ini kodok Oh itu kodok Kodoknya Wih kodoknya diambil Ih kamu berani banget Oke Ibu kodoknya diambil 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 Tidak ada yang tersakiti ya disini ya Hewannya juga emang mauan ya Ya gimana-gimana Kan istrinya juga nurut Oh iya bener Takutnya gitu Tidak pakai mantra? Tidak Nina bobo Nina bobo Gitu? Iya nanti Kodok Kodok Kamu Sekarang bobo dulu ya Kan tadi Kamu udah relah Kamu udah capek Kamu udah kedinginan Sekarang Lebih baik Kamu bobo dulu Jawab cik Oke Oke Suara kodok Kenapa gue ngantuk ya Kodok udah tidur Jangan nafas Sekarang Ini anak ya Malenannya ya Ina 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 selamat menikmati selamat menikmati tidak disadari burungnya yang tidur ya burungnya yang tidur ya belum giliran lu iya makanya oke aku mau tidur sekarang gini aja nih gini gini nah nah gak bisa itu tuh di atas pegangnya gak bisa udah? udah oke pada hitungan ketiga kamu harus percaya diri iya satu lihat ya dua tiga dilepas pelan-pelan karena ilmu gravitas yang diajarkan oleh Einstein ketika air diimbangkan secara penuh dia akan mentarik titik berat langsung ke tengah-tengah sehingga gelas dan air ini akan berada dalam posisi seperti ini karena air itu akan berputar dengan sendiri kalau anda melihat ada gelombang-gelombang disana artinya air ini berputar dan ketika air itu berputar artinya dia gak akan jatuh cik yuk kamera salah yang disorot ya makanya punya saya itu percaya diri sih gak bisa pak satu gak gini gini pegang dulu gini pegang dulu gini angkat taruh pelan-pelan jangan sampai boba banget segini aja nih nah segini aja ayo cepat nah oke satu dua tiga lepas satu dua tiga lepas eh bisa tadi bisa bisa eh jangan ngagetin ya jangan ngagetin ya jangan ngagetin oke tadi bisa satu harus cepat lupa saya harus cepat satu dua tiga cepat kok ya tadi bisa kok ini gak bisa pak gak jatuh gak tumpah udah lah kita berarti kamu gak cocok jadi pesulap gagal permainan kedua tadi bisa ya saya punya duit dimana ya saya punya uang seratus ribu ada berapa dua kamu suka yang mana dua-duanya pegang yang mana mau yang itu apa yang ini ini lalu saya ajarkan anda bermain sulap kalau anda lipat uangnya seperti ini lipat uangnya sampai seperti ini kasih lihat dulu tangannya harus seperti pesulap tarik buah oke sekarang pelan-pelan ikuti saya ikuti saya pegang kita akan robek disini disini kita robek satu dua tiga ih sayang pak robek robek udah udah teku terus robek sampai putus putusnya gimana putus ya udah tenang pasti nyambung masukin kantong masukin kantong udah kelihatan seperti itu sama 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 ya sekarang gini oh iya terus kita buka bukanya gini nah gitu jadi gini dia itu kan bolongnya oh dilihatin iya nih bolong lihat ini perhatikan baik-baik ini penting sekali ya yang bagian depan dilipat ke atas kameranya ngapain ke dia dia kan oon dimana sih lu nah betul oke lalu ditium satu dua tiga and then pegang disini and say abracadabra abracadabra simsalabim simsalabim oke buat anda yang tidak tahu ya buat anda yang tidak mengerti kok bapak gak ada nobel bahwa di setiap uang itu ada tulisannya barang siapa yang dengan sengaja merusak mengotori menghancurkan uang ada hukuman pidana penjara baca dan ini disiarkan di televisi selamat 6 tahun inalilahi bapak aja duluan nah saya mah balik uangnya saya balik terditempel untung masih ada mohon maaf ini adalah buh abracadabra prok 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 yeee semuanya oke itu adalah unsur ketidak sengajaan bukan dengan sengaja tapi sengaja ya iya gak apa-apa tenang ini sulap nanti saya balik bapak ma sulapnya kayak umur anak-anak loh memang saya kasih tau pertama kali belajar kayak apa kenapa emang soalnya mirip sama bintang tamu kita kali ini umurnya masih 9 tahun terus udah bisa sulap dan katanya mau ngalahin sang master sulap kan bapak udah gak sulap udah berhenti udah berhenti gak laku kan ah gimana udah gak laku makanya berhenti ini mungkin generasi penerus bapak oh iya betul pasti mirip pak tarno nih ya mukanya ya gak enggak dong pak langsung aja ya kita kasih tepuk tangan anak kecil berumur 9 tahun yaitu konita halo semuanya hai om dedy aku mensal dulu ya sekarang aku mencari ya dan juga aku punya tanaman bunga aku petik bunganya satu-satunya ada empat bunga sekarang aku punya tanaman yang udah dipetik tanamannya jadi tinggal tanamannya doang tinggal daun-daunannya doang sekarang aku ingin menyelep ini chuk-chuk-chuk-chuk abrakadabra sekarang aku siram tanamannya pakai pupuk dan juga sekarang wanita punya bingkai burung ini gambar burung apa? burung merpati sekarang wanita mau suam chuk-chuk-chuk chuk-chuk-chuk abrakadabra sekarang bingkai burung bakar pening Believe